Oke lo guys apa kabar semuanya kembali lagi di channel kobe TV dan di video kali ini kita akan cek kandang si bloro karena seharusnya ini sudah masa menyuapin anaknya ya tapi nggak tahu ini netas apa enggak ya kalau misalnya belum juga menetas ini langsung saya ambil telurnya dan akan saya buang ini dia masalahnya ini masih telur ya tapi kemarin saya cek itu telurnya ngisi ya Oh ini memang kosong satu kosong dan satunya lagi ini udah dingin nggak diramin lagi nih guys nah ini ngisi nih guys nih hitam ya kelihatan hitam ya nih hitam ya tuh ini ngisi tapi mati kayaknya anaknya mati dalam telur ya udah maka dari itu kita ambil kita angkut dan biarkan indukan kembali eh berproduksi karena memang eh seharusnya ini sudah menetas sekitar satu minggu yang lalu dikarenakan saya jarang di rumah ya ini saya baru pulang juga dan langsung saya cek kemarin sebenarnya udah mau pulang dari kemarin karena keadaan akhirnya tidak bisa nah ini guys ini sebenarnya dia sudah mau menetas pada saat itu ya tapi mati mati nih tuh terletak tuh ini ngisi sebenarnya ya saya nggak bawa ap2 sih ya gelap sekali tapi tidak ada pergerakan di dalam telur ini ya sudah dipastikan anak kan sudah mati di dalam ini karena memang seharusnya ini sudah menetas ya jadi untuk saat ini ini kita ambil ya kita biarkan indukan kembali berproduksi nah jadi setelah ini barulah kita beri pakan yang maksimal untuk kedua kedua ekor muri batu ini atau satu pasang muri batu ini ya tuh nah jadi mungkin teman-teman bertanya nih apa penyebab telur tersebut ataupun anak kan mati dalam telur ya ya jadi banyak faktor yang pertama memang mungkin telur tidak bagus ya tidak baik Hai dia bisa jadi kekurangan asupan ya asupan makanan yang pastinya vitamin dan lain-lainnya ya sehingga telur tidak mempunyai eh seperti daya tahan gitu ya jadi dia gampang sekali mati dan juga bisa jadi terbentur ataupun indukan masuknya terlalu eh terlalu apa namanya itu ya terlalu barbar gitu ya jadi telur mungkin tersentuh dengan telur yang lain akhirnya dia retak dan tidak bisa menyebabkan tidak bisa menetas gitu ya jadi jantan sudah nyari buat sarang lagi eh buat sarang ngecek sarang lagi ya nah jadi setelah ini apa yang harus kita lakukan itu kita pastikan pakan tercukupi dan lengkapin pakan-pakan yang lainnya seperti yang tinggi protein ya lemak kemudian eh kalsium itu dicukupi ya kita bisa memberikan keroto cacing dan dan ulat kandang gitu ya ataupun kita kasih juga sedikit ulat hongkong tapi jangan terlalu banyak karena ulat hongkong ini sangat berbahaya ya kalau kalau enggak bisa ya enggak usah kalau bisa enggak usah dikasih gitu ya lebih baik pakan yang lainnya nah jadi untuk pakan itu tersendiri eh ya harus rutin dan juga jangan terlalu banyak jangan terlalu dikit ya kalau terlalu banyak efeknya dia eh makanan itu akan basi ya tidak dimakan nanti setelah dia lapar dia makan lagi itulah membuat penyakit ya entah itu untuk anaknya dan bukan maksudnya entah itu untuk induknya ataupun telur yang akan eh diproses oleh si indukan tadi ya si blorok nih ya mudah-mudahan setelah ini dia langsung masa kawin lagi ya dan juga makanannya juga kita jangan terlalu menonton ya misalkan hari ini keroto ya besoknya jangan keroto lagi gitu ya ya mungkin besoknya cacing besoknya lagi bulat kandang dan yang lain gitu ya nah seperti yang video-video saya telah buatkan ya jadi ini blorok ini sudah periode ke empat ini masuk periode kelima nih guys kita masih belum bisa mendapatkan anakannya kita masih dalam masa belajar ya kita masih masa melihat bagaimana sih keinginan si blorok ini ya kalau ngeluarin anakan sudah tapi ya untuk keberhasilannya itu masih belum karena memang saya juga bingung masalahnya dimana entah itu dari faktor kandang ataupun makanan ya karena udah dari beberapa periode tersebut anakan kebanyakan mati ya anakan sakit dan lain-lain tidak sehat ya mudah-mudahan untuk periode ke depannya ini anakan bisa tumbuh sehat dan selamat ya ini king killer kayaknya udah mulai wah udah ganteng nih king killer nih tapi dia gak mau di video udah gacor nih king killer nah jadi king killer ini pasangan produksi aktif juga tapi untuk saat ini dia baru habis selesai ganti bulu atau mabung nah ini dia tapi udah ganteng sekarang ya tuh waduh ganteng sekali sekarang dia nih betinanya juga sudah selesai ya dia ini gak mau dilihat langsung kalau bumi karena memang burung ini liar sekali ya seperti itulah kira-kira oke terima kasih sudah menonton mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sekali lagi saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton